Halo semuanya, balik lagi di Koto Film Channel Semakin lama, serial Godzilla Singular Point ini semakin menunjukkan cerita yang dalam dan penuh misteri Dan di episode 5 ini, beberapa misteri terpecahkan Ditambah lagi dengan kemunculan Ang Wirus yang di episode 4 lalu menjadi akhir dari episode tersebut Jadi, jika kalian belum nonton pembahasan episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Agar kalian tidak terlalu kebingungan dengan pembahasan episode 5 ini Dan silahkan di subscribe dulu agar kalian keketinggalan info-info seputar film Godzilla dan dunia kaiju lainnya Oke, lanjut Pada scene awal episode 5 ini, kita akan dibawa kembali ke kejadian setelah kapal nelayan dihampiri makhluk seperti ular Dan disini diperlihatkan bahwa kapal nelayan tersebut telah kandas sehingga tim SAR pun datang untuk menyelamatkan para nelayan tersebut Pada saat salah satu tim SAR hendak turun dengan talinya, dia menyadari bahwa di dalam laut yang berwarna merah tersebut sudah ada makhluk seperti ular yang tengah berjaga Kemudian muncullah ekor raksasa yang seolah-olah ingin menyerang helikopter tersebut Dan disini diperlihatkan bahwa makhluk tersebut berjumlah lebih dari satu Sehingga dugaan bahwa makhluk itu hanya menggeliat saja layaknya ular, ternyata salah Ternyata makhluk itu lebih dari satu Dan ternyata dijelaskan pula di episode kali ini bahwa makhluk tersebut juga disebut Manda Jika kita samakan dengan Manda yang ada di film Godzilla klasik, tentu kaiju ini sangat berbeda Karena seperti yang kita tahu, Manda adalah kaiju yang menyendiri dan tidak pernah diperlihatkan hidup berkelompok Sedangkan makhluk-makhluk disini sangat berbeda Ini sama halnya seperti Rodan di anime ini Yang dimana jika mengacu pada film klasiknya, Rodan selalu diperlihatkan sendiri tanpa adanya spesies Rodan-Rodan lain Sedangkan di anime ini Rodan diperlihatkan sangat banyak Tentunya ini menjadi hal yang masih misteri Dan sampai saat ini, kemunculan makhluk-makhluk ini dibarengi dengan partikel merah Mulai dari tulang Godzilla yang ada di bawah gedung radio Misakyoku Kemunculan asap merah pada Radon Kemunculan Godzilla Aquatilis Dan kemunculan dua ekor Manda ini yang juga diikuti dengan asap merah Dan pada kejadian munculnya Manda ini, belum diketahui apa yang terjadi selanjutnya Dengan para nelayan dan para kru Timsar Kita malah langsung digiring ke opening dengan lagu yang selalu terngiang-ngiang di kepala kutu film Kemudian kita diperlihatkan kembali dengan Yun, Habel, dan Kai Yang sedang menyelidiki jejak misterius yang kemarin diperkirakan menjadi makhluk Yang menyebabkan salah satu bangkai Rodan berpindah ke tempat lain Dan ternyata, disini Kai membawa orang lain Yaitu dua orang pemburu yang berasal dari asosiasi pemburu Tak lama kemudian Yun melihat sekelebat ekor besar dari kejauhan Ketika mereka mengikuti jejaknya Akhirnya makhluk besar, aka Ang Wirus, ditemukan sedang minum di sungai Tanpa rasa takut, Yun mendekatinya dan langsung membuat Ang Wirus itu marah Kedua pemburu langsung mengarahkan senapannya Namun duri-duri punggung Ang Wirus tiba-tiba saja mengeluarkan sinar dan bergetar Alhasil tembakan yang dilesatkan oleh salah satu pemburu pun bisa dipantulkan oleh Ang Wirus Setelah itu, Ang Wirus pun hilang tanpa sepengelihatan Yun Dalam sejarah Ang Wirus, baru kali ini kutu film melihat Ang Wirus yang seperti ini Ang Wirus biasanya diperlihatkan hanya memiliki kemampuan menggulung badannya untuk mengempaskan lawan Namun, tanduk yang bergetar dan bisa memantulkan peluru adalah hal baru di dunia Godzilla ini Di sini juga Ang Wirus terlihat seperti memprediksi bahwa akan adanya bahaya Alhasil, sebelum sepengburu itu melesatkan tembakan, Ang Wirus seakan-akan sudah tahu hal tersebut Yun juga berkata bahwa bisa jadi Ang Wirus bisa meramal masa depan Atau Ang Wirus sendiri sudah masuk ke masa depan tersebut Hal ini dikemukakan oleh Yun berdasarkan kubus archetype yang bisa jadi menjadi penyebab terbukanya dimensi Sehingga memungkinkan makhluk-makhluk ini berasal dari masa depan ataupun dari masa lalu Berlanjut ke scene di mana Bibi dan Tilda selaku anggota Shiva mengecek banker yang diketahui berisi seekor makhluk misterius Setelah semakin masuk ke dalam sampai Bibi dan pengawal-pengawalnya sampai di titik yang berasap merah Bibi seakan-akan tahu apa sebenarnya asap merah tersebut Hal ini ditunjukkan ketika dia dengan beraninya menyentuh partikel asap itu dan menghancurkannya Tilda yang sedang mengamati Bibi dari monitor memberitahu bahwa ada sesuatu yang mendekati rombongannya Yang kemudian makhluk yang sedang ingin Bibi lihat menampakkan dirinya Makhluk itu berwarna hijau dengan wajah mirip kucing dan dengan tanduk di dahinya Jika kita samakan dengan kaiju-kaiju yang ada di film-film Godzilla klasik Jelas bahwa ini adalah Gabara Kaiju yang pernah terlibat pertempuran dengan Minila Namun beberapa hari lalu ada kabar bahwa beberapa kaiju di Godzilla Singular Point ternyata mengalami perubahan nama Contohnya Gabara yang di anime ini ternyata disebut Salunga Pergantian nama ini meliputi Godzilla Aquatilis yang ternyata benar dia awalnya adalah Titanosaurus Dan Rodan yang disebut Radon di anime ini yang masih bisa dipahami karena di film pertamanya Rodan memang disebut Radon Namun kalau Titanosaurus berganti nama menjadi Godzilla Aquatilis itu sesuatu yang agak aneh disini Kita akan bahas lagi soal perubahan nama kaiju ini Karena masih ada banyak kaiju yang diganti namanya di Godzilla Singular Point ini Lanjut ke cerita Walaupun Bibi sangat ingin tahu tentang Salunga Ternyata dia juga ketakutan sehingga dia harus segera keluar Setelah berhasil keluar Salunga seakan-akan memberontak ingin bebas Kemudian di scene berikutnya kita diperlihatkan rangkaian berita yang menggambarkan bahwa para Radon telah muncul di enam tempat berbeda Seperti Singapura, Kuala Lumpur, Australia, Selandia Baru dan beberapa negara lainnya Sehingga hal ini menyulitkan lalu lintas udara hampir di beberapa benua Dengan adanya kejadian-kejadian ini Kutu Film yakin bahwa anime Godzilla Singular Point bisa jadi menjadi seri Godzilla paling masif Karena ceritanya yang sangat luas Dan kalian jangan merasa bosan dulu dengan cerita yang sedikit membingungkan dan bikin ngantuk ini Karena ini adalah rangkaian cerita yang akan membangun inti cerita Kutu Film sangat senang sekali Akhirnya kita disuguhi dengan cerita Godzilla yang sangat kaya dan dalam Tidak melulu menampilkan pertarungan Rasanya hawa-hawa film Shin Godzilla ada di seri anime ini Yang menurut Kutu Film sangat bagus Lanjut ke scene berikutnya Tempat kejadian perkara penampakan Angwirus Kini sudah dikepung oleh tentara dan asosiasi pemburu Disini juga ada Kakegoro yang juga bertemu dengan temannya yang dia panggil Gen Yang membawa sebuah senjata berupa tombak harpun Dia berencana untuk menangkap Angwirus dengan alat itu Sementara itu Iyun dan Habel tengah sibuk merancang kaki Jet Jaguar Yang digantikan dengan ban agar pergerakannya lebih lincah Itulah sebabnya di trailer kita melihat Jet Jaguar yang sangat lincah Jika dibandingkan pertarungannya dengan Radon di episode 2 kemarin Tak lama kemudian romongan asosiasi pemburu pun terlihat bergerak sangat kencang dengan mobil mereka Dan ternyata di belakang mereka ada Angwirus yang sedang mengejar Ketika Jet Jaguar sudah selesai di program Kakegoro yang sudah ada di dalam ruang kendali Jet Jaguar Ternyata malah ketiduran Alhasil Kakeg Gen lah yang beraksi dengan senjata harpunnya Ketika dia menembakannya lagi-lagi Angwirus mengeluarkan cahaya dan getaran pada duri-durinya Sehingga senjata itu pun memantul kembali Karena kendaraan Kakeg Gen juga ikut terhempas Maka Angwirus pun terhenti dan sempat ingin menyerang Kakeg Gen Namun akhirnya Jet Jaguar pun datang dengan kaki roda barunya Episode 5 pun berakhir sampai disini Pastinya di episode 6 nanti akan ada pertempuran epic antara Jet Jaguar dan Angwirus Seperti yang diperlihatkan di trailernya Banyak juga pertanyaan kenapa ukuran beberapa kaiju di anime ini begitu kecil Jujur kutu film belum punya jawaban pasti Karena jika kita lihat lagi ukuran manda dan Godzilla Aquatilis Ukuran mereka justru sangat besar layaknya kaiju-kaiju yang kita kenal Jadi ini masih sangat misterius Di episode 5 ini kita juga diperlihatkan dengan percakapan-percakapan Yang membuat otak kita meledak Apalagi percakapan antara Profesor Lee dan May Yang membahas soal pembelokan energi Yang bisa membelokan waktu yang berhubungan dengan kemampuan arketif Sementara itu Sato juga sedang menyelidiki tentang seseorang Yang ada di foto jadul gedung radio Misakyoku Yang kita kenal bernama Ashihara Diketahui bahwa dulu Ashihara mendirikan sebuah perusahaan Yang khusus merancang arketif Dan ternyata perusahaan Shiva adalah anak dari perusahaan arketif itu Itulah kenapa Profesor Lee mengundang May ke perusahaan Shiva Karena Profesor Lee butuh bantuan untuk memecahkan teka-teki arketif ciptaan Ashihara ini Kita akan terus memecahkan misteri-misteri yang ada di seri ini Jadi silahkan bagi kalian yang ingin mengomentari soal episode kali ini Atau kasih masukannya jika Kutu Film melewatkan bagian-bagian yang menurut kalian penting Terima kasih sudah nonton video ini Silahkan klik like-nya jika kalian suka Saya Kutu Film See you in the next video Sampai jumpa di video